Raffi Ahmad Bosrans Cilegon FC ingin menjadi Ustadz, bakal mendalami ilmu agama di Mesir. Raffi Ahmad diketahui memiliki kesibukan yang sangat padat. Sampai-sampai, sang dua hati, Rafatar, tak mau mengikuti jejak ayahnya karena kelewat sibuk hingga tak memiliki waktu banyak untuk keluarganya. Memang, suami Nagita Slavina dikenal pekerja keras sejak kecil. Lantaran ia harus menafkahi keluarganya setelah sang ayah, Munawar Ahmad, meninggal dunia. Duduk di bangku SMP, Raffi sudah mulai bekerja. Tak hanya sibuk di dunia akting, pemilik nama lengkap Raffi Farid Ahmad ini juga terjun ke panggung musik, dan kini lebih menekuni dunia presenter, yang membawanya menjadi seorang Sultan Andara. Di balik kesibukannya mencari pundi-pundi rezeki, ayah Rafatar dan Rayanza ini memiliki cita-cita yang tak banyak diketahui orang. Dan itu akan diwujudkannya nanti. Raffi Ahmad mengakui sudah mulai belajar mendalami agama. Dia berkeinginan untuk menjadi Ustadz bila bisnis yang dikelolanya sudah cukup maju. Sehingga ia bisa fokus untuk akhirat. Sebenarnya ingin jadi Ustadz, tutur Raffi Ahmad. Tak tanggung-tanggung, untuk bisa mendalami ilmu agama yang benar, pria kelahiran Bandung, tanggal 17 Februari tahun 1987 ini, ingin belajar ke luar negeri, yakni negeri Mesir, bersama seorang Ustadz yang dipercaya. Bersama kita mengamini cita-cita bagus sang pemilik klub sepak bola Rans Cilegon FC. Rans Kandia Terima kasih telah menonton!